Sudah kurang lebih 2 minggu saya menggunakan ZT Inuvia Redmagic 8s Pro ini sebagai daily driver, saya akan ngasih tau keunggulannya seperti apa, fitur-fiturnya, catatan yang perlu diperhatikan, dan hal yang deal breaker dari smartphone ini, yuk kita mulai video ini. FYI, untuk video review kali ini saya tidak akan menyebutkan spesifikasi di atas kertas secara detail karena saya sudah membuat video unboxingnya di kiri atas ini, dan saya akan menyantumkan spesifikasinya di kolom deskripsi di bawah ya. Dan untuk unit yang kita review ini adalah unit global, jadi sedikit ada perbedaan dengan unit retail yang akan dijual di Indonesia. Yuk kita langsung saja mulai dari spesifikasi dan performanya. Buat spesifikasinya, memang ZT Inuvia Redmagic 8s Pro ini jelas sudah menggunakan chipset paling ngebut sampai saat ini, yaitu Snapdragon 8 Gen 2, bahkan ini sudah versi overclock di 3.36 GHz. GPU-nya juga ikut di overclock di 719 MHz. Untuk varian yang kita review ini adalah RAM 12GB dan internal storage 256GB. Nanti akan ada varian yang paling tinggi, yaitu 16x512GB. Bahkan yang paling menarik dari Redmi 8s Pro ini ada chip khusus. Chip ini bisa membantu main chipsetnya itu lebih fokus kepada overall gaming experience. Dan untuk poolingnya juga menggunakan teknologi terbaru, yaitu 12 Ice Cooling System. Dan fitur-fitur gamingnya lengkap banget. Kita akan bahas satu per satu. Untuk mode-nya ini ada 3 mode performance-nya, yaitu Echo, Balance, dan Rise. Ya sebenarnya ada mode paling gila sih, yaitu mode Diablo. Tapi saya jarang menggunakan mode Rise, bahkan Diablo. Karena untuk mode Diablo ini, teman-teman bisa merasakan smartphone-nya lebih panas. Bahkan sudah ada peringatannya dari smartphone-nya itu sendiri. Untuk fitur-fitur gamingnya, Redmagic 8s Pro ini jelas yang paling menarik. Dia sudah menggunakan built-in fan di dalam bodinya ya, jadi kipasnya itu bisa muter. Kalian bisa mengatur mode Intelligent ataupun mode Full Speed. Untuk mode Full Speed ini, kecepatannya bisa up to 20.000 RPM atau RPM. Jadi ini terbilang cukup ngebut dan bisa mengurangi temperatur smartphone-nya kurang lebih sekitar 2 derajat. Ini lumayan sih. Kemudian untuk fitur gaming yang lain ada Dual Trigger Soldier Button. Dan ini adalah tombol kapasite yang kita bisa custom di dalam game. Dengan cara masuk ke dalam gamenya terlebih dahulu. Kemudian swipe right atau left. Pilih pojok kiri nomor 3 ya. Fungsi tombolnya juga bisa kita custom. Dan fitur terakhir adalah Game Space. Ini adalah menu masuknya gerbang ketikmatan seorang gamer. Dengan cara slide kiri tombol merah. Di sini kalian bisa masuk ke dalam menu Energy Cube. Bisa setting performance, kemudian touch sampling, dan sebagainya. Tapi bagi pemulang gak perlu setting-setting apapun ya. Ini sudah siap digunakan. Untuk menu-menunya kalian bisa explore sendiri. Bahkan kalau kalian terlalu lama bermain game. Asisten yang bernama Mura itu akan memberi peringatan bahwa kamu terlalu banyak menghabiskan osu untuk bermain game. Perhatian juga nih si Mura. Kemudian kalau kita sudah masuk ke dalam game. Kalian bisa swipe ke kiri. Di sana ada menu yang lebih banyak lagi. Ada screen recording, ganti mode, mode BD yang cukup variatif. Sampai mode Scott. Ini kayak zooming di bagian BD tembaknya. Langsung saja kita tes untuk bermain game. Yang pertama adalah Call of Duty Mobile. Ini grafiknya bisa rata kanan. Saya menggunakan medium ultra. Karena preferensi saya adalah FPS. Di mode balance pun itu tidak ada frame drop sama sekali. Rata di 90 FPS. Bahkan saya sering banget menang ya. Menggunakan Red Magic 8S Pro ini. Karena memang responsifitas dari trigger shoulder buttonnya itu cepat banget. Kemudian untuk game selanjutnya yaitu ML. Untuk game yang ringan kayak ML dan CODM tadi. Ya memang gak ada kendala di Red Magic 8S Pro. Bahkan grafiknya bisa rata kanan. Ya FPSnya bisa ultra. Kemudian untuk game selanjutnya yaitu Genshin Impact. Game yang sering saya mainkan. Untuk settingan yang saya gunakan ini. Pertama adalah mode balance. Bahkan mode balance-nya pun di settingan high 60 FPS. Masih playable banget ya. Ada di 55-60 FPS. Meskipun di beberapa waktu itu frame drop. Tapi yang paling penting pada saat battle. High 60 FPS. Di mode balance pun itu sudah sangat nyaman. Ada di 59-60 FPS. Kemudian untuk temperatur yang dihasilkan dengan settingan tertinggi high 60 FPS di Genshin Impact. Suhu yang dihasilkan itu ada di 42 derajat. Ya ini sudah saya gunakan fan di belakangnya ya. Biasanya untuk high 60 FPS di smartphone lain itu ada di 48-44 derajat. Jadi kurang lebih turun 2 derajat ya menggunakan kipas fill-in dari Red Magic 8S Pro. Sudah cukup lumayan lah. Tapi kalau kalian masih belum puas karena masih ada frame drop di mode balance. Ya gunakanlah mode rise. Ini lebih gila lagi fps-nya. Hampir rata di 60 FPS. Ini yang membuat Red Magic 8S Pro dari performanya gak ditahan-tahan. Saya jarang banget lagi-lagi saya ulangi mode Diablo saya aktifkan. Karena temperaturnya ya bisa menyentuh hampir 45 derajat. Namun 45 derajat itu mostly di bagian layar ya. Karena di bagian belakang terasa gak 45 derajat sih. Jadi menurut saya cooling systemnya sudah cukup bekerja. Nah itu tadi adalah performanya. Semua game dilipas dengan sangat baik meskipun mode balance sekalipun. Sekarang kita ngomongin soal baterainya. Kapasitasnya ada di 6000 mAh. Saya sudah menggunakan smartphone ini sebagai daily driver. SOT yang bisa saya dapatkan itu lebih dari 7 jam. Bahkan SOT 7 jam ini saya gunakan full data cellulite 80-90%. Dan saya gunakan GPS selama 3 jam. Itu pun di hari kedua baru saya charge lagi. Bahkan perbedaan menggunakan kipas dan tidak itu tidak ada perbedaan yang signifikan. Contohnya untuk bermain Genshin Impact Lowes 60fps tidak menggunakan kipas itu berkurang 8%. Ketika menggunakan kipas dan mode Intelligent itu hanya berkurang 9% selama 30 menit. Kemudian untuk game selanjutnya CODM dengan settingan rata kanan medium ultra. Itu tidak menggunakan kipas selama 31 menit. Itu berkurang hanya 9% saja. Setelah menggunakan kipas dengan mode full speed itu hanya berkurang 11%. Jadi pengurangannya hanya 2% saja. Ya ini wajar. Karena sudah dibantu meningginkan smartphone-nya cuma bayar 2% saja. Menurut saya tidak ada hal yang gila beker. Dan keuntungan lain menggunakan kipas ternyata tidak hanya menurunkan 2 derajat. Tapi juga kalau kita sudah tidak battle lagi. Maka penurunan temperaturnya juga cepat ya. Jadi kipas ini cukup membantu sih untuk pengalaman gaming experience. Kemudian kita beranjak ke bagian DC-nya. Menurut saya untuk kelas HP gaming ini sudah masuk di semua situasi. Mau buat harian juga oke-oke aja. Kemudian tampilannya juga ngotak. Ganteng banget. Beratnya juga masih wajar. Untuk smartphone gaming ada di 230 gram. Apalagi juga sudah support 3,5mm audio jack. Buat kualitas stereo speakernya. Outputnya ini sebenarnya sudah baik. Kalau kalian pengen suaranya lebih full, lebih nge-bass. Bahkan secara volume juga lebih lantan. Untuk layarnya dia menggunakan diagonal 6,8 inci AMOLED display dengan refresh rate 120Hz. Bahkan touch sampling rate-nya itu ada di 960Hz. Dengan kecerahan up to 1300 nits. Dan sudah support in-display fingerprint. Dan kalian sadar gak sih? Kalau layarnya itu gak hanya tipis tapi tidak ada intropsi apapun. Bahkan kameranya itu ada di dalam layar. Ya, hasil under display camera ya hasilnya cukup burih gak? Untuk selfie kameranya ya karena teknologinya under display camera. Ya, memang secara teknologi oke tapi secara implementasi kurang begitu mateng. Dan yang perlu kalian tahu dengan baterai 6000 mAh ini. Dia kecepatan chargingnya itu cepat banget ya. Ada di 39 sampai 40 menit aja. Bisa full dari 0 sampai 100. Dan jangan lupa bagi kalian yang heavy gamer ya. Karena ada fitur bypass charger. Jadi dia bisa nge-charge tapi tidak menggunakan daya baterainya ya. Tapi menggunakan daya chargernya. Jadi bisa menjaga kesehatan baterainya. Thank you. Kemudian untuk software-nya. Redmi 8X Pro ini sudah menggunakan software-nya sendiri. Dan Android-nya sudah versi ke-13 ya. Sejauh ini saya puas gak ada kendala sama sekali. Bahkan tampilannya layarnya stock Android. Simple dan minimalis. Dan ditambah lagi kustomisasinya cukup banyak ya di Red Magic 8S Pro. Sampai untuk mode 5G-nya ini bisa kalian set ke mode adaptif. Sehingga bisa menyesuaikan area. Dan keperluan smartphone-nya itu sendiri untuk menggemat baterai. By the way, untuk fitur yang lain seperti NFC dan haptic feedback-nya terasa cukup premium di Red Magic 8S Pro ini. Kemudian untuk kameranya. Ini adalah sektor yang tidak perlu diharapkan di smartphone DB. Tapi untuk main kameranya sudah cukup oke ya di 50MP. Tapi untuk kamera yang lain seperti ultrawide dan makro itu hanya 8MP dan 2MP. Untuk hasil main kameranya. Untuk smartphone gaming saya cukup apresiasi dengan tuninan warna yang cukup natural. Tapi sedikit diboose warnanya ya menjadi cukup vibrant. Dan range-nya juga terbilang cukup luas. Bahkan dari segi skin tone juga lumayan menurut saya. Bahkan untuk night mode. Kalau tangannya tidak getar hasilnya juga cukup tajam, detail dan minim noise. Dan yang perlu digarisbawahi karena kamera utamanya tidak menggunakan noise. Maka di beberapa skenario memang cenderungannya untuk ngeblur ya. Terutama untuk malam hari. Jadi perlu tangan yang steady ataupun menggunakan tripod. Yang cukup deal breaker dari redmagic 8s pro ini adalah dari kamera ultrawide-nya. Karena cukup jomblang dari segi detail dan noise level yang dihasilkan. Terutama untuk night mode. Ditambah lagi untuk kamera ultrawide-nya itu tidak bisa mengambil video. Misalnya sudah cross-check dengan beberapa reviewer lain. Memang ultrawide-nya tidak bisa mengambil video. Saya harap untuk update software ke depan bisa diperbaiki. Berjam-jam aku melatih diri untuk menghadapi musuh pebuyutan yang selama ini aku ingin kalahkan. Saya mencoba-mencoba sampai akhirnya berhasil dan progresnya sudah terlihat. Apakah saya akan bisa mengalahkan dia? Kali ini aku akan bisa mengalahkan dia? Eh, tetap saja dia lebih kuat. Tidak. Nah, untuk kamera belakangnya, ini saya menggunakan kamera utamanya. Bisa resolusi 4K 60fps dan bisa anti-video sick. Ini salah satu contohnya. Menurut saya kamera belakangnya significantly better than the selfie camera. Ini adalah video malamnya di 4G 30fps. Ketihadaan OIS itu berpengaruh di jittering ya. Kalau kita sedang merekam video di malam hari. Dan sedikit ada flare-nya. Tadi sih, kayak gitu flare-nya ada cuma dikit banget. Tapi ya, ini 4K 30fps kayak gini. Oke, kita masuk ke harga dan kesimpulannya. Jadi, masa pre-order dari Red Magic 8 S Pro ini dimulai tanggal 29 Agustus sampai 19 September. Dengan harga varian 12 per 256GB itu harganya di Rp 11.900.000. Dengan bad link yang disediakan ini cukup lengkap. Kemudian untuk varian tertingginya, 16 per 512GB itu dihargai Rp 14.900.000. Dengan bad link yang disediakan, baik di Topopedia ataupun di Erafoad. Untuk link pre-order-nya sudah saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Untuk kesimpulannya, dengan harganya Rp 11.900.000.000. Dengan bad link yang diberikan, menurut saya cukup menarik sebagai alternatif smartphone gaming Asus ROG 7. Dan bahkan menurut saya dari segi desainnya, gak hanya untuk bermain game. Tapi untuk sehari-hari, ini lebih masuk ya Red Magic 8 S Pro ini ketimbang Asus ROG 7. Jadi menurut saya ini tergantung preferensi teman-teman seperti apa. Untuk harganya memang pada saat saya mengetahui harganya itu agak kemahalan ya. Tapi kan itu ada bad link-nya. Nanti kalau sudah tidak masa pre-order, harga yang menurut saya masuk akun dan di bawah Asus ROG 7. Itu ada di Rp 9-10.000.000. Itu sih menurut pendapat saya mengenai Red Magic 8 S Pro ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir dan ZPI Indonesia yang sudah support channel Dimi Gadget ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out.